Halo guys, welcome back to my channel dan kali ini aku akan meng-upgrade pasukan ya, pasukan pengendara ke Plasma 13 dan ya, fix ya ini semuanya sudah selesai guys untuk di pasukan dan nanti akan aku upgrade lagi ya bangunan-bangunan yang memang sangat penting banget nih, terutama di B-Mode-nya guys oke, tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe guys, tinggal di pojok ya di pojok warna merah tulisannya subscribe guys, oke buat kalian yang ingin top up game State of Survival, aku merekomendasikan Sansuke Gaming Shop ya, ini dia lapak terpercaya aku pastinya cepat, aman dan legal guys, karena Sansuke Gaming Shop ini tidak perlu menggunakan email dan password kalian ya, cukup memasukkan ID kalian guys kalian bisa kunjungi websitenya di www.sansukegamingshop.com nah, setelah kalian klik State of Survival kalian tinggal masukkan ID akun kalian ini tempatnya ada di profile game kalian guys masukkan ID kalian kemudian pilih diamond yang kalian inginkan kemudian pilih pembayarannya nah, disini aku akan pilih pembayarannya virtual akun ya guys ya kode promonya kalian masukkan sos underscore sansuke dan kalian klik order nah, untuk pembayarannya kalian bisa langsung salin akun nomernya ya guys untuk pembayarannya pastikan kalian membayar sama dengan total di websitenya ya biar prosesnya secara otomatis gitu guys tinggal kalian refresh dan wala, selesai guys proses sekarang otomatis ya jadi kalian tidak perlu khawatir lagi menunggu lama gitu guys dan jangan lupa untuk follow Instagram sansuke gaming shop buruan order sebelum kehabisan guys ya, langsung saja disini aku akan membahas ini ya untuk upgrade pengendaranya ya ke plasma 13 karena untuk ke plasma 13 ini sangat-sangat mahal banget ya udah sampai tolol gitu ya kita mencari plasma dan juga plasma polimernya nah, disini aku akan mempercepatnya terlebih dahulu ya terus akan aku upgrade ya menggunakan plasma gitu guys dan saran aku ya sebelum aku upgrade sebaiknya kita gas tipis-tipis aja di institut militer ini ya jangan sampai kelupaan kalau kita kelupaan nanti statistik kita bakalan jauh banget sama pemain yang lain guys ya karena ini sangat berpengaruh banget pada saat kita bertahan ya atau pada saat menyerang bangunan orang gitu guys biar pasukannya nggak terlalu banyak yang mati gitu ya guys ya ini sangat penting banget dan sayangnya ini membutuhkan plasma polimer sangat-sangat banyak banget guys jadi aku ya cicil aja ya gas sedikit demi sedikit gitu guys pokoknya ya gas-gas aja gitu ya pokoknya ya gas-gas aja gitu ya tapi ya sedikit demi sedikit biar nggak terlalu ketinggalan jauh gitu guys oke langsung saja disini aku akan pilih ini ya pembangunan cepat karena di pembangunan cepat ini ya biar lebih mudah lagi ya kita untuk membuat atau mengupgrade bangunan gitu ya ini juga akan aku gunakan kecepatan konstruksi ya disini 4 jam ya akan aku gunakan dan langsung akan aku upgrade disini nah ini dia 1 hari ya padahal gini doang udah 1 hari apalagi yang lain ya apa yang akan terjadi tuh guys kayaknya bakalan mahal banget gitu ya ini kayaknya moga aja cukup ini plasma polimernya dan untuk percepatan konstruksi sekarang sangat-sangat menipis banget beda ceritanya pada saat plasma 8 ya itu kalau aku dulu plasma 8 ya bodo amat ya tanpa menggunakan talenta ekonomi gitu guys eh sekarang nyesel banget gitu ya karena membutuhkan konstruksi banyak banget ini kurang lagi 2 ya sekarang akan aku gunakan aja akan aku gunakan sampai berapa ya 50-an deh soalnya sekarang juga sangat-sangat boros banget yang namanya itu plasma ya boros banget nah disini nah disini akan aku upgrade terus gunakan percepatan ya udah plasma 13 guys dan untuk di plasma 13 ini pastinya menaikkan statistik ya lumayan ya HP jadi 21 serangan jadi 31 pertahanan jadi 22 terus letalitas jadi 29 guys dan kita pastinya diminta untuk ya buat pasukan gitu ya upgrade-upgrade pasukan yang lama juga gitu ya itu sangat penting soalnya untuk upgrade pasukan lama itu ya lumayan ya terus kita buat nah ini satu hari lama banget soalnya kalau talenta ekonomi itu sangat lama banget tapi kalau war itu sangat cepat banget pada saat pembuatan pasukan gitu ya dan saran aku ya disini kita sebaiknya upgrade camp pelatihan ini nanti ya jangan sekarang guys soalnya ya plasma polimernya sangat-sangat banyak banget ya 101 pada saat di plasma 11 itu nanti bakalan lonyak lagi banyak banget gitu guys selain plasma polimer ya plasma biasanya juga sangat banyak banget 300 cuy 300 kali 4 tuh ke plasma 11 itu sangat banyak banget dan kelebihannya disini kecepatan pelatihan bakalan nambah ya 13% ya dari 8% itu sudah udah beda jauh banget ya daripada sebelum-sebelumnya gitu guys untuk camp pelatihan ini ya kapasitas pelatihan juga bakalan nambah jadi 90 lumayan cuy nah setelah upgrade pasukan ya disini aku akan fokus sama ini ya ini sangat penting banget soalnya meskipun behemut kita itu masih warna ungu ya tapi nanti di bagian serangannya bakalan nambah cuy masalahnya ini ya bakalan nambah banget batalkan jangan dibatalkan soalnya ini bakalan naik kerusakan behemut ini bakalan naik kalau sampai plasma 13 itu bakal bagus banget meskipun masih ungu tapi udah plasma 13 itu lumayan sakit pada saat kita attack orang kerusakan behemut bakalan nambah dan nantinya aku juga akan upgrade di bagian ini station commandonya ini sangat penting banget pada saat RR ya guys ya biar jumlah pasukan kita itu nambah ya saat rally nya meskipun udah ada tambahannya disini di acara Migo tapi aku gak akan upgrade kayaknya gak akan aku upgrade ya soalnya jarang banget jadi leader gitu ya biarkan aja ya sultan sultannya aja yang jadi leader gitu guys kapasitas rally ini bakalan nambah 100 ya seperti ini gak akan aku upgrade coy tapi akan aku fokus sama behemode nya juga atau sampai kesini atau bisa sampai kesini itu bakalan bagus banget ya kita bakalan miliki behemode 3 mars bukan 2 mars lagi tapi 3 cuma kekurangnya ya setelah acara Migo ini bakalan kembali normal lagi seperti Migo sebelumnya gitu ya ya rugi juga orangnya itu top up top up tapi riset juga menangnya cuma di bagian level ini doang gitu guys kacau gitu ya untuk developernya buang-buang duit jadinya dan untuk ini dia gudang dagang ini mungkin bakal belakangan aja deh akan aku upgrade dan ini juga di post dagang mungkin bakalan belakang juga akan aku upgrade guys ya yang penting-penting aja akan aku upgrade terlebih dahulu seperti ini rumah sakit harus kita upgrade lagi pokoknya biar sampai 1 juta lebih pokoknya pasukan kita ditampung pada saat sakit itu bakal bagus banget minimalisir pasukan kita bakalan mati cuy ini dimahari hampir satu minggu tapi nanti aja akan aku upgrade mungkin nanti pada saat hari jumat hari jumat akan ada plasma lagi jadi akan aku gunakan plasma tersebut pada hari jumat ya hemat sedikit gitu guys jangan terlalu boros di acara ini nanti pada saat ada event ya masih kita bisa ikuti terus gitu ya daripada kita habiskan sekarang tapi event berikutnya ya melongo kita guys gak bisa kita upgrade sayang banget itu nah itu dia guys untuk plasma 13 ya di pengendara dan plasma ini ternyata menaikkan statistik ya lumayan juga ya untuk pasukan ya dan jangan lupa untuk upgrade di bagian ini juga ya kristalnya gitu guys kalau bisa sih ya sampai mentok ini doang dulu ya terus di belakangnya kita gas tipis tipis ya soalnya ini memerlukan kristal sangat banyak banget guys oke terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like komen share dan subscribe guys ingat di pojok ya di pojok luar merah tulis aja subscribe dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys selesai video berikutnya di indra.wtf see you next time bye bye